Intro Salah satu isu yang amat-amat bermakna buat seluruh rakyat Malaysia tahu pada hari ini dimana salah satu isu pembongkaran terbesar yang dikatakan AMZAD di dalam media pada hari ini bahawa AMZAD mendakwah kenyataan berdasarkan fakta bahawa Fahika Usiin yang pernah menjadi ketua pegawai eksekutif MBI di Selanggur membangkitkan isu tuntutan sebanyak RM15 juta itu menurutnya juga isu itu turut dibangkitkan oleh alih parlimen Tanjung Karang ketika itu yaitu Noh Omar semasa perbahasan belanjawan di Dewan Rakyat pada 2015 dia juga menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap Fahika berhubung dakwaan yang dikatakan tuntutan RM15 juta tersebut dan hari ini apa yang Fahika katakan tanggung jawab moral bagi beliau yaitu Fahika untuk memberi tahu yang Anwar dibayar sejumlah RM15 juta Malaysia ini salah satu pendedahan yang luar biasa dimana salah satu menteri pada hari ini mendedahkan dan menceritakan dan bersedia untuk menanggung jawab dan memberi tahu moral yang Anwar ini telah dibayar sejumlah RM15 juta Malaysia adakah betul apa yang dikatakan Amzat di dalam media sosial pada hari ini pastikan anda ikut video ini sampai habis supaya anda tahu apa pendedahan yang didedahkan Amzat berkaitan dengan ketirisan dan rasuah yang telah dilakukan beliau oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pun kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini terima kasih semua baru-baru ini di dalam satu media berkata ahli parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzan Hasim menegaskan dia mempunyai tanggung jawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran yang berjumlah RM15 juta yang didakwa diterima oleh Anwar Ibrahim ahli parlimen PAS itu juga pernah berkata demikian sebagai sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman fitnah oleh Perdana Menteri pada 22 Disember tahun lepas Anwar menfailkan saman sivil berhubung kenyataan Amzat bahawa pengerusi Pakatan Harapan PH itu berbohong memperolehi gaji RM1 semasa menjadi penasihat ekonomi selanggol saman itu juga difailkan berhubung kenyataan Amzat mengenai pengampunan oleh yang di Portuan Agong pada 2018 yang membebaskan Anwar daripada penjara atas kes lewat 2 Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzat melalui salah satu video di dalam TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember tahun lepas Justru adalah perun pembelaan bahawa kenyataan atau sesuatu dakwaan adalah fakta dan jika berjaya dibuktikan di mahkamah akan menjadi pembelaan mutlak terhadap saman fitnah berkenaan Kestimewan yang layak pula ialah pembelaan yang terpakai dalam situasi dimana kata-kata dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan atau kewajiban undang-undang sosial atau moral untuk berbuat demikian Katanya Amzat Ulasan yang saksama ialah apabila kenyataan yang disangkal itu dibuat sebagai ulasan yang saksama bukannya sebagai kenyataan fakta berhubung isu kepentingan awam Menurut penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Terengganu pada 28 Februari tahun ini juga 2023 dan dilihat oleh media Amzat berkata kenyataan yang telah dikeluarkan tidak mempunyai sebarang niat jahat terhadap plaintiffnya Defendant juga berkata ini karena pengundi berhak menerima komen-komen bagi membuat pertimbangan terhadap isu-isu semasa membabitkan tindakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin politik dan isu berkaitan pengurusan keuangan kerajaan Turut didedahkan Amzat dan dibangkitkan salah satu individu Katanya berdasarkan fakta bahwa Faikah Husin yang pernah menjadi ketua pegawai eksekutif MBI di Selangor membangkitkan isu tuntutan sebanyak RM15 juta tersebut menurutnya juga isu itu turut dibangkitkan oleh ahli Parlimen Tanjung Karang Noh Omar semasa perbahasan belanjawan di Dewan Rakyat pada 2015 dia juga menyatakan bahwa Anwar tidak pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap Faikah berhubung dakwaan berkenaan yang dikatakan Faikah bahwa Faikah telah membangkitkan isu tuntutan yang berjumlah RM15 juta Amzat juga membangkitkan kes Liwat 2 yang telah dihadapi Anwar mengenai isu pengampunan oleh yang di Portuan Agong terhadap Anwar Amzat berkata kepada umum mengetahui Anwar dihukum penjara selama 6 tahun kerana salah guna kuasa oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 1999 dan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan beliau pada 2002 menurutnya juga orang ramai juga telah mengetahui mengenai kes Liwat 1 dan 2 membabitkan plaintiff Amzat juga berkata perintah pengampunan oleh yang di Portuan Agong menyatakan bahwa pengampunan tersebut diberikan berkait dengan sabitan atas tuduhan Liwat 2 sahaja tanpa menyebut sabitan atau pertuduhan dalam kes-kes yang lain menurutnya Hamzat dalam penghakiman yang bertulis tersebut ketua Hakim Negara ketika itu Abdul Hamid Muhammad menyatakan bahwa Mahkamah Persekutuan percaya bahwa tertuduh yaitu plaintiff adalah seorang yang terlibat dalam aktiviti homoseksual sebagaimana petikan ini berkata terdapat bukti untuk mengesahkan bahwa perayu terlibat dalam aktiviti homoseksual dan kami lebih cenderung untuk mempercayai bahwa insiden yang didakwa di Tivoli Villa memang sah berlaku Hamid bagaimanapun berkata Mahkamah hanya boleh mensabitkan perayu jika pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesalahan yang didakwa seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan di luar keraguan munasabah atas bukti yang boleh diterima dan mengikut prinsip undang-undang yang telah ditetapkan Anwar sebelum ini mengambil tindakan undang-undang pada 2014 agar Mahkamah Persekutuan membatalkan petikan berkenaan saman fitnah tersebut masih berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Terenggan dan Anwar diwakili salah satu peguam sankara Nair manakala Amzat diwakili Yus Farizal Yusuf ini salah satu isu dan pendedahan yang amat-amat mengejutkan pendedahan dimana kes-kes yang telah dilalui Anwar Ibrahim yaitu kes liwat satu dan dua dan pendedahan terbaru dimana Anwar dikatakan seorang pembohong mengatakan menerima RM1 namun di dalam media ini mengatakan sejumlah RM15 juta ringgit ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia Anwar dikatakan terlibat homoseksual adakah ini salah satu isu yang benar-benar berlaku kepada beliau yaitu selaku Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada tahun 2023 ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia oke baiklah jangan lupa tinggalkan komen anda adakah kenyataan amzat ini memang benar-benar betul yang didedahkan di dalam media atau hanya sekadar rekaan tinggalkan komen anda oke baiklah setakat share for rinkas dari saya untuk kalian semua kita akan berjumpa lagi salam jumpa di salam channel bye bye